Intro Oke, masih dalam Profesor Kartus, tak berhijasa, tapi jenius Taukah anda? Setelah sesuatu di alam semesta ini memiliki siklus atau perjalanan alur kehidupan Dari awalnya berenergi menjadi kehilangan energinya Sebelum kemudian mati dan menghilang Ya, mungkin Tuhan telah mengatur bahwa segala di alam semesta ini tidak ada yang abadi kecuali dirinya Termasuk segala bentuk materi, sifat, dan segala sesuatu hal di alam semesta ini Apa anda pernah bertanya? Kok bisa ya? Kopi panas pasti akan mendingin seiring berjalannya waktu Kok tidak selamanya panas? Kenapa tidak memiliki alur sebaliknya? Dari kopi dingin tiba-tiba menjadi panas Kenapa ya? Waktu di alam semesta ini berjalan maju, tidak berjalan mundur Atau kenapa bahan bakar yang kita gunakan di dalam mesin kendaraan kita akan habis? Seiring berjalannya waktu, materi penyusun bahan bakar akan lenyap Ketika seluruh partikel-partikel kuantum pada gas bahan bakar tersebut telah diubah menjadi kalor atau energi Dan digunakan pada proses pembakaran Kenapa yang matahari suatu saat nanti akan mati ketika energi fusingnya telah habis? Bahkan di alam semesta kita ada sebuah hipotesis teori tentang kiamat alam semesta yang disebut dengan Hit Dead Universe atau Big Chill atau Big Freeze Kematian panas alam semesta Dimana alam semesta kita benar-benar akan hancur pada akhirnya Ya, karena kekacauan sistem termodinamika Dan segala masalah yang menyebabkan ketidakteraturan atau kekacauan sistem di alam semesta tersebut Berhubungan dengan salah satu hukum termodinamika Yakni, hukum kedua termodinamika Bahwa dalam sistem fisik apapun, entropi akan selalu meningkat Dan kali ini, Profesor Kardus akan mengulas tentang entropi Apa itu entropi? Dan bagaimana entropi sangat mempengaruhi perilaku dunia kuantum di alam semesta Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus Tak beri jasa, tapi jenius Untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru Dari sudut sebumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya Ya, menyebarkan entropi tampaknya sedikit lebih rumit Daripada bentuk-bentuk pengaplikasian dari hukum-hukum termodinamika lainnya Apa itu entropi? Entropi memiliki keterikatan kuat dengan energi yang dibawa oleh materi Dalam teori, relatifitas khusus Tentang kesetaraan masa dan energi Profesor Kardus pernah membahas Bahwa setiap benda yang memiliki masa Pasti memiliki energi yang tersimpan di dalamnya Semakin besar masa materi Maka semakin besar energi yang dimiliki oleh materi tersebut Hukum kegagalan energi mengungkap Bahwa energi tak dapat diciptakan dan dimusnahkan Dan hukum termodinamika pertama Menyatakan Bahwa jumlah energi di alam semesta Tak akan pernah habis Dan tak akan pernah bertambah Sebagai contoh Benda bermasa pastinya memiliki energi di dalamnya Dan dapat diubah Digunakan untuk menghasilkan kalor atau panas Dengan cara dibakar Proses pembakaran materi Kayu hingga menjadi api atau kalor Adalah bentuk perpindahan energi Yang awalnya berada di kayu Kemudian ditransfer dalam bentuk kalor atau panas Di sini Energi dalam kayu tidak benar-benar menghilang Tapi hanya berubah bentuk dan kualitas energi Hukum kedua termodinamika Tentang entropi menjelaskan Ada banyak cara untuk mengalirkan atau memindahkan energi Dari satu bentuk sistem ke bentuk lainnya Dan untuk mempelajari Hukum kedua termodinamika tentang entropi Kita harus melihatnya dalam skala kuantum Molekuler atau partikuler Dalam penyebaran termodinamika Entropi adalah wujud gangguan atau ketidakteraturan Tapi untuk menjabarkan entropi tidak sesederhana itu Sebagai contoh Menurut Anda Mana yang lebih tidak teratur Secangkir pungkahan es batu dalam gelas Atau segelas air yang diletakkan dalam suhu ruangan Mungkin Anda akan berpikir bahwa es batu yang terlihat acak Memiliki entropi atau ketidakteraturan yang lebih tinggi Daripada air di dalam gelas Padahal faktanya Bentuk ketidakteraturan atau gangguan yang paling tinggi Dimiliki oleh air dalam gelas yang mencair Daripada es batu peku Yang berada di dalam gelas yang berantakan Ya, tahukah Anda Bentuk ketidakteraturan atau entropi Partikuler kuantum Dalam air atau cairan yang bersuhu normal Lebih besar daripada di dalam es batu Partikel-partikel kuantum dalam air yang tampaknya tenang Sebenarnya bergerak lebih acak Dan memiliki banyak gangguan Daripada dalam es batu dingin Yang entropinya lebih rendah Karena partikulernya lebih tenang Seperti yang Profesor Cardo jelaskan dalam konten sebelumnya Bagaimana suhu panas memiliki entropi yang lebih tinggi Karena faktanya Dunia partikuler kuantum yang bekerja pada sistem yang bersuhu tinggi Memiliki entropi yang jauh lebih tinggi Atau lebih besar Partikel-partikel akan bergetar dalam ketidakteraturan acak Dalam hukum kedua termodinamika Entropi tidak pernah berkurang Dan akan terus meningkat Air panas akan menjadi dingin Karena energi atau kalor yang awalnya ada Dalam air panas akan dialirkan ke sistem lain Tapi bukan berarti energi tersebut menghilang Energi tersebut faktanya hanya berpindah Ya kita bisa memanaskan lagi air tersebut Jika kita mengalirkan kembali energi ke air yang telah dingin Tentunya dengan menggunakan usaha Dan memberinya kalor dengan cara merebusnya Karena dingin tidak bisa mengalir ke keadaan panas Seperti yang kita tahu Dalam penciptaan alam semesta Dalam ledakan awal alam semesta Ketika ledakan Big Bang terjadi Dalam singularitas Saat itu suhu di alam semesta sangatlah tinggi Ratusan terliun derajat celcius atau Fahrenheit Sejak detik-detik awan Ledakan besar terjadi Alam semesta terus mendingin Karena alam semesta terus mengembang Dan peningkatan entropi pun terjadi Dimana perpindahan kalor atau termal terus mengalir Dari titik satu ke titik lainnya Tapi intinya energi yang dihasilkan di alam semesta Tidak bertambah Dan suhu panas yang pernah terjadi Akan terus menurun seiring berjalannya waktu Kalor akan berpindah melalui entropi Dari satu sistem ke sistem lainnya Ya mungkin kalian pernah mendengar Big Jill Atau Big Freeze Yang diteorikan bahwa alam semesta Dapat berakhir dan berevolusi Kedalam keadaan tanpa energi Karena energinya telah mengalir Dan berpindah Aliran perpindahan energi tersebut Bisa disebabkan oleh entropi Yakni Berpindahnya bentuk kalor Dari satu sistem ke sistem lainnya Coba anda bayangkan Bagaimana ya Jika alam semesta kita Tiba-tiba kehilangan energinya Dimana seluruh matahari di alam semesta Tiba-tiba meredup dan mati Karena energinya telah dipindahkan Ke sistem yang lainnya Bahkan lubang hitam Dalam teori Radiasi Hawking Juga menguap dan kehilangan masanya Karena penghancuran antipartikel dan partikel Di cakra walau peristiwa Karena keadaan dan perilaku entropi Atau ketidakteraturan energi Yang tersimpan di suatu sistem Ya dan berikut Adalah informasi singkat dari Prof. Kartus Tentang apa itu entropi Dan bagaimana Entropi berperilaku di alam semesta Sesuai hukum kedua termodinamika Prof. Kartus Dari salah satu sudut alam semesta Mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!